Intro Versi Bandung memulai persiapan untuk menghadapi Arema dalam lanjutan Liga 1 Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu 25 Agustus Pelatih versi Boyanhoda menyebutkan bahwa fokus utama perbaikannya terletak pada lini depan Terutama setelah cedera yang dialami David Da Silva dalam laga melawan Dewa United Cedera tersebut memaksa David keluar dan berdampak pada penurunan daya serang versi Tentu kami harus mengevaluasi performa tim David adalah pemain kunci dalam strategi kami Dan absennya dia sangat mempengaruhi permainan Boyan belum bisa memastikan apakah David bisa siap untuk di pertandingan melawan Arema atau tidak Ia sedang mempertimbangkan berbagai opsi dan strategi lain untuk mengatasi kemungkinan absennya David Da Silva Salah satu pilihan utama untuk menggantikan David adalah Dimas Drajan Stryker yang baru bergabung dengan Persib di musim ini Namun Dimas absen dari latihan akibat demam tinggi setelah pulang dari Bali Kondisinya masih dalam pemantauan dan keputusan akhir terkait penampilannya akan ditentukan sehari sebelum pertandingan Selain Dimas, Melson Lima juga menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh Boyan Odak Pemain yang mampu bermain di berbagai posisi ini bisa menjadi solusi fleksibel di lini serang Persibandung Beberapa perwakilan Aremania dan Boboto melakukan rakor bersama di Mapolesta Bandung Menjelang laga Persib menghadapi Arema FC Presidium Aremania, Ali Rifki, mengungkapkan pertandingan Persib melawan Arema FC Dilarang mendatangkan tim tamu dari Malang Kita ikuti, kita sepakati aturan tersebut Kami juga sudah menghimbau kepada kawan-kawan di Malang Aremania tidak berangkat ke Bandung untuk menyaksikan pertandingan tersebut Ada pun Ketua Viking Persib Club, Tobias Ginanjar Menghormati keputusan yang telah diambil Artinya kami menghormati keputusan itu Dan kita juga walaupun di musim ini kita tidak bisa satu tribun Tapi mudah-mudahan silaturahminya tetap bisa terjaga Mudah-mudahan di waktu lain, kita bisa bertemu di satu tribun yang sama lagi Waka Polesta Bandung, AKBP Meruli Pardede Mengungkapkan mudah-mudahan pertandingan yang akan dilaksanakan antara Persib menghadapi Arema Bisa berjalan kondusif tuntasnya Boboto menyerbu akun Instagram Indosiar, Ad Indosiar, dan Ad Sport Indosiar Setelah mengetahui laga Persib Bandung menghadapi Arema Tidak disiarkan langsung Netizen yang kebanyakan memotong pertanyakan keputusan Indosiar Tidak menayangkan secara live pertandingan Persib menghadapi Arema Dan lebih memilih menyiarkan laga uji coba timnas Indonesia U17 Masa laga big match kalah sama timnas kelompok umur Tulis salah satu netizen Kocak Indosiar lebih mempentingkan siaran uji coba kelompok umur daripada Liga 1 Tulis netizen yang lain Para netizen pun berharap laga timnas U17 dan Persib menghadapi Arema tetap ditayangkan secara langsung Dengan menyarankan agar berbagi siaran bersama SCTP yang satu grup dengan Indosiar Tayangin dua-duanya, Persib di Indosiar, timnas kan bisa di SCTP Sebelumnya, duel big match Persib Bandung menghadapi Arema Tidak akan disiarkan langsung Indosiar Karena bentrok dengan laga uji coba timnas Indonesia U17 Meski begitu, laga Persib menghadapi Arema Tetap akan ditayangkan langsung secara streaming di video.com dengan cara membeli paket berlangganan tuntasnya Terima kasih Terima kasih